Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah menginstall phone atau huruf pada komputer Para pembelajar sekalian Phone bawaan dari office atau windows itu Umumnya standar Kadang tidak ada yang bagus Maka untuk mendapatkan phone yang bagus maka kita harus mencari dari pihak ketiga Sekarang coba perhatikan judul ini Cara mudah menginstall phone ini huruf-huruf fotophone ini itu tidak ada di office Tidak ada di bawaan Semua model huruf ini saya mendapatkan dari layanan atau mendapatkan dari website pihak ketiga Coba sekarang perhatikan contoh sertifikat Ini semua huruf-hurufnya ini juga tidak ada di phone bawaan dari windows Ini umumnya saya mendapatkan dari website yang lain Membuat sertifikat atau membuat sampul itu kita memerlukan huruf yang tidak standar Huruf yang indah huruf yang bagus huruf unik lain daripada yang lain Maka untuk itu kita harus mencari phone-phone dari pihak ketiga Untuk itu sekarang kita akan mempercari bagaimana cara menginstall Phone dari website Tentu yang kita cari dulu adalah mencari phone-nya dulu baru kita install Oke sekarang kita menuju ke browser Untuk mencari phone saya biasanya menggunakan laman ini seribu satu font.com seribu satu font.com Oke disayantar Nah ini ada beberapa contoh font yang ada di website itu ini bukan satuan bukan puluhan bukan ratusan tapi ribuan font yang tersedia dan ini semuanya disediakan secara gratis Oke kita klik dulu ini show font kategoris Nah disini ada beberapa kategoris general size width 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 foreign imitation dan sebagainya Misalkan saya klik yang ini width extra white contohnya saja ya misalkan saya klik ini Nah ini banyak sekali ada yang namanya terminator atau namanya beware Oke saya coba saja saya download yang beware ini Oke klik saja download ini sudah perhatikan sudah ada di sebelah kiri bawah beware berarti sudah berhasil di download lanjutnya kita buka beware.zip ini kita buka dalam bentuk zip perhatikan disini ada file dalam bentuk txt dan dalam bentuk ttf nah dalam bentuk format ttf inilah font yang akan kita install jadi beware.ttf ini adalah file font yang akan kita install kita aja dua kali nah kemudian klik install ini sedang install nah kalau sudah tombol install sudah tidak nyala berarti sudah berhasil menginstall Oke sekarang kita coba mengetik teks dengan menggunakan font beware Oke saya coba ke powerpoint ini ya bisa bikin slide baru oke misalkan insert klik text box oke misalkan ini pendah huluan oke saya besarkan misalkan ini sampai 96 oke 96 ini masih font bawaan yaitu kalibri font bawaan yang disebut dengan kalibri ini saya ganti dengan beware yang baru kita install kita cari beware atau kita ketik saja beware nah ini ya ini font beware coba kita kecilkan misalkan 8 nah ini font font yang dengan nama beware yang sudah berhasil kita install dan juga berhasil kita gunakan oke sekarang kita coba mencari jenis font yang lain ya oke saya masuk ke font font kategoris ya misalkan saya mencari ini mencari yang jenis boot ya jenis boot nah ini ada font jenis boot yang disebut dengan perihoter ya ini fontnya mirip dengan Harry Potter ya kita coba yang lain misalkan ya ini ada beberapa halaman misalkan kita coba ke halaman kedua misalkan nah ini juga banyak contoh-contohnya oke saya coba pilih yang anime anime esput saya download anime esput nah ini sudah ada di kiri bawah sudah berhasil download anime eszip oke saya klik dua kali sehingga terbuka nah disini ada beberapa file ttf ada 123 ini semuanya kita install oke install yang ini dulu klik install tunggu beberapa saat oke sudah berhasil berikutnya yang kedua kita install berhasil yang ketiga kita install oke berhasil oke namanya tadi anime es kita kembali ke powerpoint ya kita buat slide baru misalkan insert text box teks box misalkan sepatu nah kita besarkan menjadi 80 ini saya cari yang namanya anime es nah ini adalah anime es yang sudah berhasil kita install dan kita gunakan kita coba kita besarkan misalkan ya nah nah inilah sudah kita belajar bersama-sama bagaimana cara download dan menginstall font di Windows mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih